Bersama kami di seputar Bandung Raya Malam memisah sejumlah harga sembako di pasar antri Kota Cimahi mengalami kenaikan harga, salah satunya harga beras. Ya, selain harga beras, pemisah harga kentang dan bawang merah pun mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Pemerintah Kota Cimahi akan menggelar operasi pasar murah guna menstabilkan harga. Pemerintah Kota Cimahi bersama TNI Polri melakukan inspeksi mendadak sidak ke pasar antri Kota Cimahi, Jawa Barat pada Jumat pagi. Dalam sidak kali ini ditemukan harga beras mengalami kenaikan dari awalnya Rp11.000 menjadi Rp12.500 atau naik Rp1.500 per kilogram. Tak hanya beras, harga bawang merah pun ikut naik dari awalnya Rp30.000 menjadi Rp40.000. Kentang pun sama dari awalnya Rp13.000 menjadi Rp18.000 per kilogram. Kenaikan ini dipicu akibat para petani gagal panen karena cuaca ekstrim sehingga pasokan barang pun berkurang ke pasaran. Rp12.000. Biasanya harga seri as. Barang dari Rp12.000. Oh, ada naik Rp12.000. Ada kemaikan berarti ya? Itu faktor apa sih Pak? Biasanya Pak? Kalau menurut saya maka cuaca. Cuaca. Terus kali beras nih, beras ada kenaikan sedikit. Saya tanya bagaimana keterangan sediaan stok, pengakuan dari pendagang walaupun masih ada, tapi tidak seperti yang dulu. Jadi artinya untuk suplai barang atau beras ini harus kita pastikan bisa lancar. Dengan adanya kenaikan harga sejumlah sembako ini, pemerintah Kota Cimahi akan menggelar operasi pasar murah guna menstabilkan harga di pasaran agar masyarakat bisa membeli sembako dengan harga tercangkau. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV Kita berada di bawah.